Ustadz Khalid Baslamah mengatakan wayang dalam Islam dilarang harusnya ditinggalkan. Perkataan ini menjadi ramai. Perkataan ini menjadi viral. Padahal pernyataan Ustadz Baslamah ini sudah mulai tahun 2020 diunggah dalam akun videonya. Dari sini saya kepingin cerita bahwa Indonesia itu banyak cerita. Cerita wali. Ada wali seperti Sunan Ampel, Sunan Kalijaga yang perjuangannya itu menemani orang-orang yang sangat sulit untuk diajak masuk Islam. sampai akhirnya dalam perjuangannya, dalam berdakwahnya harus membuat wayang, harus membuat gong. Sunan Kalijaga saking kepinginnya berdakwah sampai membuat wayang tengul. wayang tengul, wayang yang bentuknya seperti orang. Melihat, mengetahui Sunan Kalijaga membuat wayang tengul, wayang yang berbentuk orang, Sunan Giri tidak terima. Sunan Giri mengharamkan. Haram hukumnya membuat patung. karena kalau membuat patung, nanti di akhirat disuruh memberi nyawa, kata Sunan Giri. Perdebatan lama sampai Sunan Kudus mengetahui, nah Sunan Kudus ini lebih alim, Sunan Kudus ini lebih sepuh. Sunan Kudus menengah-mengahi, memberikan solusi. gini saja, wayangnya dipakai, wayangnya dipakai, wayangnya dipeokkan saja. Jadi wayang kulit. Karena kalau wayang tengul itu berbentuk patung, tapi kalau rata, seperti kulit, tidak bisa dikasih nyawa. Karena sudah penyet, karena sudah tipis. Nah dari situlah, mengapa Sunan Kalijaga melanjutkan dakwahnya menggunakan wayang.